Assalamualaikum Wr Wb Insan Muda Bertemu lagi dengan saya Indra Prasta Dalam Humani Talk Podcast Yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa Dan kali ini Sudah hadir bersama kita Seorang financial planner Yang akan memandu kita Di episode ini Dengan tema yang seru banget Nanti kita bahas bareng Selamat datang untuk Mbak Dewi RD Amelia Thank you Mas Irga, terima kasih Makasih banget udah menyempatkan waktu Katanya ini pengalaman perdana nih Ngobrol di podcast Betul, betul banget Asyik, makasih loh Ini sebuah kehormatan buat kita Menjadi tempat perdana Mbak Dewi ngobrol-ngobrol Tentang financial planning ya disini ya Dan sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama beliau Saya pengen ajak Insan Muda kolaborasi kebaikan di program Wakaf Pesantren untuk penghafal Al-Quran Yang berada di Lido, Jawa Barat Caranya gampang banget Langsung bisa ke rekening di bawah ini Bisa scan QR code di layar Atau melalui kanaldigital.dompeduafa.org Slash wakaf Slash itafits Atau bisa juga langsung download DD Apps di Play Store dan App Store Mbak Dewi Ini CFP C itu berarti certified ya Yes, betul Mungkin tadi juga Insan Muda Kalau Membaca gelar CFP Apaan sih itu ya Certified Financial Planner Kalau certified Berarti ada boardnya ya di Indonesia ya Yang mengeluarkan sertifikasi gitu ya Ada, ada Jadi kalau CFP itu Dia dikeluarkan sama FPSB mas Financial Planning Standard Board Indonesia Yang pusatnya di US Oke Tuh Yang tertarik untuk jadi Financial Planner Bisa kejar sertifikasinya Dan Saya pengen Pertanyaan pertama yang pengen saya tanya Apa yang membuat Mbak Dewi jatuh cinta Sama dunia Financial Planning Oke Ini menarik banget ya Pertanyaan membukanya ya mas ya Jadi Aku tuh backgroundnya S1 nya ambil finance tuh di UI Tapi finance konvensional lah ya Kita belajar umum gitu kan Nah sering berjalannya waktu tuh Aku punya panggilan hati gitu ya Kayak Aku tuh Pengen jadi sesuatu Pengen kontribusi Pengen edukasi orang Terkait dengan keuangan Tapi dengan cara yang fun Dengan cara yang mudah gitu Akhirnya aku coba cari-cari nih Aku harus jadi apa ya Aku harus belajar apa ya Untuk itu gitu kan Akhirnya aku Ketemulah jawaban Oke aku pengen jadi Financial Planner Which is dalam hal ini Aku pengen fokus di edukasi gitu kan Nah sebenernya Gak berhenti disitu mas Jadi Ketika aku belajar terkait dengan Financial Planning Itu aku juga di waktu yang bersamaan Aku ngerasa bahwa As a Muslim Aku juga punya panggilan Bahwa aku juga harus edukasi Terkait dengan syariah nih Karena kalau kita lihat Literasi keuangan syariah di Indonesia Itu masih rendah banget mas Jadi aku coba untuk Menelusuri bidang itu juga Makanya kemarin aku baru Selesai nih S2 di Inggris MSC di Islamic Finance juga Dari Cilduk agak jauh itu ya Jauh banget mas Harus berjanja menaik pesawat ya Jadi di Inggris tadi Yang di Inggris tadi Iya di Inggris aku ambil Islamic Finance Islamic Finance Yes betul Luar biasa Salah satu Kondisi dimana seseorang naik kelas itu Ketika dia pengen Bermanfaat buat orang lain Dan Itu yang dialami oleh beliau Jadi panggilan hati ada ya Kita ngomongin keuangan Generasi muda Di Indonesia saat ini In general Bisa dikategorikan sehat-sehat aja Atau cukup mengkhawatirkan Kalau in general Kalau misalnya kita lagi ngomong nih Kondisi keuangan secara umum Kita akhir-akhir ini Sering banget ya Dengar berita Ada PHK gitu ya Bahkan kemarin tuh Aku baca berita Kementerian Tenaga Kerjaan Itu dari Januari sampai Juni Itu tuh PHK Seratus ribuan Seratus ribuan lah pokoknya Jadi banyak banget Mas yang di PHK Kalau kita lihat juga ya Harga bahan makanan pokok Itu kan naik ya Harga anak kuliahan juga naik Gitu ya Banyak yang naik Jadi memang Kalau misalnya kita lihat Kondisi ekonomi Kondisi keuangan Itu tuh emang Cukup memprihatinkan ya Dalam hal ini ya Ke case-case yang kayak gitu Banyak yang akhirnya Jadi menahan diri ya Yes betul Dan di sisi lain juga Kalau kita lihat berita Itu kan banyak orang Akhirnya masuk judol tuh Kalau tau ya Jadi online Itu juga terbesar loh Indonesia tuh Di dunia Terbesar di dunia Benar Dan itu tuh uang yang Ngalir Uang yang berputar disitu Bukan miliaran Tapi udah triliunan Bayangin aja Di satu sisi kita lihat PHK besar-besaran Tapi di sisi lain Banyak orang yang terjebak judol tadi Biasanya itu Ini Jadi lingkaran dengan pinjol Juga Benar Yang ilegal kan banyak juga ya Banyak yang buat Bayar pinjol Ikutan judol Begitupun sebaliknya Dan kalau udah kejebak Di lingkaran itu Susah sekali Itu salah satu fenomena Yang sangat memprihatinkan ya Mbak Dewi ya Berarti Sebenernya Banyak hal yang harus Diwaspadai ya Tapi Ketertarikan Generasi muda Dengan financial planning Ini juga sesuatu yang Masih harus terus digaungkan Karena Saya ingat banget nih Ada beberapa orang Temen yang komennya gini Sederhana aja komennya Lah Gue nyari duit aja Susah disuruh bayar lagi Financial planner Buat ngatur duit Nah Masih seperti itu Iya Benar Gimana tangkapan Mbak Dewi Itu sebenernya gak salah ya Karena buat dateng ke financial planner Juga harus butuh duit Gitu kan Betul kan Tapi di sisi lain Banyak kok sebenernya Edukasi-edukasi gratis Yang kita bisa dapatkan Kayak misalnya sekarang deh Kita ngobrol Kita kan juga Lagi ngobrolin financial planning Gimana nanti caranya Anak-anak muda nih Supaya lebih sadar kan Terkait dengan investasi Financial planning Ini kan suatu hal yang Mudah kita dapatkan Di sosmed ya mas ya Aku juga Di sosmed tuh aktif banget Di instagram Dan selalu Edukasi orang-orang Terkait dengan financial planning Jadi emang itu suatu hal yang Kalau kita mau Kita bisa kok gratisan gitu Asal mau nyerap ilmu Asal mau belajar Dari mana aja Bisa sebenernya ya Ya kalau yang Mau bener-bener berbayar ya Tentunya Ya bayar Betul Nah Sebagai financial planner Ketemu nih Dengan berbagai lapisan usia Mbak Dewi Apa aja sih bedanya Misalnya yang Dihadapi Gen Z sekarang Atau dengan yang Dihadapi millennial Dengan Gen X Kan beda-beda kan Tingkatan Fase hidupnya kan beda Boleh diceritain gak Mbak Dewi Fenomena menarik yang Mbak Dewi temui Oke Sebagai financial planner tuh Aku ketemu sama Banyak banget orang Dan itu macam-macam Dari umur yang 20-an 30-an 40-an Dan dari Kerjaannya juga beda-beda Nah ini disini nih Aku ngelihat bahwa Ya emang masalahnya orang beda-beda ya Masalah keuangannya orang beda-beda ya Ada yang udah gajinya 3 digit 3 digit tuh artinya Udah di atas 100 juta tuh Tapi dia masih kelet hutang Masih banyak hutangnya Jadi dia tiap bulan Bukan malah menikmati gajinya yang 3 digit Tapi malah pusing untuk bayarin hutang Itu tuh ada gitu kan Ada anak-anak nih yang jenzi Dateng-dateng Kok aku gak bisa nabung ya Gitu ya Kalau misalnya pas dibedah ya Kebanyakan nongkrongnya Kebanyakan beli kopinya Gitu kan Terus ada juga nih Suami istri yang dateng Dia tuh udah cekcok lama Gitu ya Yang mau pisah gitu Gara-gara masalahnya apa Masalah uang lagi disitu Gitu ya Komunikasi keuangan sih ya Sama-sama gak terbuka Itu banyak loh kayak gitu Jadi emang masalah orang tuh ya beda-beda Ada juga yang ke jebak pinjol mas Jadi aku pernah kedatangan orang Ini sebenernya dia Kerjanya Suami aja Jadi single income Tapi mereka tuh ke jebak pinjol Ilegal Itu sampai 30 pinjol Aku tuh kayak Pas dikasih datanya Ini beneran 30 pinjol Dan itu Mayoritas pinjol ilegal loh Sebentar Berarti dia melunasi utang Di pinjol satu Dengan meminjam ke pinjol Bener Jadi gali lubang Tutup lubang Jadinya Ini-ini-ini Sedih banget sih Aku pas liat Lihat ini nih Jadi kayak Aku liat kan Asetnya ada gak Buat nutupin Gak ada Cuma ada satu motor Yang dipakai sama suaminya kerja Gak mungkin dong Jual ibaratnya motor Yang dipakai Ibaratnya dari celeduk Ke Jakarta Kalau dijual kan Dia gak bisa kerja juga Jadi akhirnya gimana Akhirnya ya Dicari-cari lah Jalan gimana sih Caranya dia lepas Ibaratnya Awalnya dia akhirnya Terjebak di 30 pinjol Kan tentunya dia Ke satu pinjol dulu Kan gitu ya Akhirnya satu pinjol gagal Dia akhirnya kemana-mana Jadi itu banyak loh Orang-orang yang kayak gitu Satu hal yang bisa Saya tarik Dari cerita Mbak Dewi Barusan Ternyata yang butuh Financial planning itu Bukan cuma yang penghasilannya Tiga digit itu ya Bukan cuma yang Income-nya besar Besar-kecil itu Lagi-lagi kan relatif ya Bener Ternyata dari berbagai Lapisan masyarakat Butuh banget Dengan yang namanya Financial planning Berapapun pendapatannya Bener Dan sebenarnya Inti dari financial planning Itu kita belajar Kontrol diri sih mas Jadi siapapun Dan berapapun Penghasilannya Kalau dia gak punya Kontrol diri yang baik Itu tuh gak akan bisa sih Nerapkan Jadi ibaratnya nih Kalau aku ngajar Kamu harus begini Begitu gitu Bikin budgeting Dan segala macam Kalau dia gak punya Kontrol diri yang bagus Itu tuh gak bisa Tadi ya contohnya Yang gaji tiga digit Kalau kita mikirin Hidup di Jakarta Gaji tiga digit Kan udah melimpah-limpah ya Ya udah bisa tuh Mungkin ya udah bisa Beli rumah gitu ya Walaupun di pinggiran Jakarta Kayaknya Jakarta Selatan Masih bisa tuh beli rumah Cuman karena dia gak punya Kontrol diri yang bagus Sampai akhirnya Dia utang kartu kreditnya banyak Dia juga harus mikirin Ngelunasin utangnya Kayak gimana gitu Bayangin ya Aku aja juga gak kebayang Ini gimana ceritanya Gaji tiga digit Tapi masih pusing sama utang Gaya hidup Mengikuti pendapatan Ya gitu lagi Gak punya kontrol diri Yang tadi kejebak pinjol Ilegal yang sampai 30 Juga sama aja Dia juga gak punya Kontrol diri yang bagus Mungkin awalnya Kayak pengen Oh cobain deh Gitu ya Kepinjol Sekarang kan gampang banget dong Pakai selfie KTP Udah langsung gitu ya Masa mudah itu Jadinya yang awalnya Gak kekontrol gitu Jadinya awalnya Nyoba-nyoba satu kali Akhirnya ya Nyoba lagi-nyoba lagi gitu Sekarang kita jadi Makin melek Dengan adanya media sosial Dengan dunia digital lah Jadi Satu Makin melek Dengan ternyata banyak orang yang terjerat kasus Demikian Serupa gitu Dua Ternyata Makin sadar bahwa Oh iya itu Financial planning itu Perlu ya Seberapa besar Pengaruh dunia digital Terhadap Financial Oke ini nih Kalau menurut aku tuh Pengaruh banget ya Jadi pengaruhnya bisa positif Bisa negatif dong ya Kalau pengaruh negatifnya Gimana ya Sekarang kita tahu ya Orang-orang kan gampang Untuk ngajuin pinjol Ilegal tadi Itu Gampang akhirnya Kejudol Itu kenapa Karena ada dunia digital Kita hidup di dunia digital Banyak orang yang kena tipu Kalau tahu kemarin Kayak Oh disuruh main game Disuruh selesaiin Apa namanya Selesaiin likes Betul-betul Pernah denger Ternyata Akhirnya itu Apa namanya Dia Scam Iya scam Uangnya ilang Jadinya ya itu kenapa Karena kita hidup di dunia digital ini Jadi itu dampak negatifnya Dampak positifnya ada gak Ya banyak Pertama kita udah Semudah itu akses sosmed Kita mau belajar sendiri Kita mau investasi Mau belajar financial planning Itu semudah itu juga Karena kita hidup di dunia digital ini Jadi memang Kalau kita lihat kan Buat ada positifnya Dan negatifnya juga Jadi sebijak apa nih Kita memanfaatkan Zaman digital ini Itu Salah satu yang dilahirkan Oleh kemajuan zaman Adalah Yang sering kita dengar Dengan istilah FOMO Fear of missing out Takut ketinggalan Ada Festival Musik Apa gitu Pada ini gak ngerti Ini siapa sih Tapi gara-gara Takut dibilang ketinggalan Ikutan beli tiket Ada barang yang sebenarnya Dia tidak butuhkan Tapi karena semua temen-temennya punya Ikutan beli Itu Itu Gimana sih Mbak Dewi melihat Fenomena FOMO Itu belakangan Ini menarik ya Sebenarnya kalau ngobrolin FOMO Karena kan memang Anak-anak muda jaman sekarang Sangat terpapar Sama teknologi Sosmed juga Jadi bayangin ya Kalau misalnya Dia ngikutin influencer Atau artis-artis Terus tiba-tiba mereka Oh ini enak nih Liburan kesini Liburan tiap bulan Terus karena FOMO Dia pengen ikutan Padahal Dia gak mampu Secara keuangan Tapi kan butuh validasi Betul Butuh validasi Anak-anak jaman sekarang Katanya butuh validasi Nah itu juga Ya apa ya Kalau misalnya kita lihat Dari sisi keuangan Tentunya gak akan bijak ya Gak akan bisa tuh Dia sebenarnya Mengejar validasi orang lain itu Dengan membuang-buang Uangnya dia Yang sementara Dia gak butuh-butuh banget Kok kesitu gitu Berarti membeli barang itu Atau liburan lah Dan segala macemnya Jadi FOMO itu Kalau aku lihat ya tadi ya Bisa positif Bisa negatif juga Positifnya gimana Positifnya kalau FOMO positif tuh gini Misalnya nih Aku suka baca buku Terus aku Flexingin lah Flexing ya Baca buku gitu ya Terus aku bikin rangkumannya Dan segala macem Terus banyak orang Terinspirasi Oh bisa ya Ibu-ibu juga baca buku gitu ya Kalau lagi 5 menit sekali Bisa ya Jadi dia beli buku Itu kan suatu hal yang positif dong FOMO yang positif Tapi FOMO yang negatif tadi Ketika dia Ibaratnya gak bijak Sama suatu hal Dia ngelihat sesuatu Terus mau beli Mau check out Ngikutin orang Ngikutin artis Atau influencer Yang dia ikuti di sosmed Ya itu tentunya gak bijak ya FOMO yang Gak boleh lah Ibaratnya kayak gitu Betul Nah FOMO yang positif Seperti kata Mbak Dewi tadi Banyak insan muda Salah satunya Ini Sempat kita Bahas waktu itu Belakangan lagi Sering terdengar Istilah C-W-L-S Cash Wakaf Link Sukup Nah ini Orang kalau Dengar kata wakaf Masih kayak Aduh wakaf Punya tanah Berapa hektar Baru bisa wakaf Masih kayak gitu ya Iya bener Masih kayak gitu Padahal ternyata Lewat C-W-L-S ini Udah bisa berwakaf Bener Sepraktis itu Itu gimana sih Ini menarik ya Kalau kita ngomongin C-W-L-S Jadi kalau misalnya tadi Pas Apa namanya Kalau misalnya di Indonesia tuh Wakaf itu masih Orang tuh mikirnya Wakaf tanah gitu ya Kita harus punya tanah dulu Untuk berwakaf gitu Makanya Di Indonesia itu Sebenernya Tanah idol Wakaf Itu tuh Kalau luasnya ya mas Tiga sampai dengan lima kali Luas Singapura Sebanyak itu Sebanyak itu Tanah wakaf Di Indonesia Dan memang Banyakan diperuntukkan Untuk masjid Musola Sama wakaf Tiga M Jadi memang Luas banyak banget Tanah wakaf Di Indonesia ini Tapi di sisi lain Anak-anak muda nih Gen Z Gen Alpha Millenials Kayak mikir Gimana nih cara wakaf Kan aku Ibaratnya Ngatur uang aja Susah Mau beli tanah Buat wakaf Padahal sebenarnya Sekarang dipermudah juga nih Lewat wakaf uang Salah satunya tadi ya Lewat C-W-L-S ya Wakaf uang ini Kita gak perlu Banyak-banyak Kita gak perlu Duit 1M Untuk beli tanah Lalu diwakafin Kita punya uang 1 juta Itu juga udah bisa kok Kita wakafin Walaupun belum punya tanah Belum tinggal di rumah sendiri Ya bisa berwakaf sekarang ya Ternyata Saya juga baru tau Sebenernya Ini Menarik banget Ini Karena Sejujurnya Dengar kata wakaf Masih yang 3M banget Kayak yang Madyo bilang tadi Apalagi di lapangan ya Kalau dengar teorinya Wakaf mungkin Banyak linsan muda Udah tau semua Tapi ketika di lapangan penerapannya Tidak sesederhana itu Dan Ternyata Ini Ternyata Kita bisa berwakaf Dengan cara yang Sangat-sangat Simple Dan gak butuh Aset Ratusan juta Iya Dari 1 juta aja bisa Ini bisa dimasukin ke Perencanaan keuangan gak sih Bisa banget Bisa banget Jadi ini sebenernya Kalau balik lagi ya Ke CWLS itu Apa CWLS itu kan Gabungan Cash wakaf link sukuk Gabungan antara sukuk Dan wakaf gitu ya Linknya Antara sukuk Dan wakaf gitu ya Wakafnya itu Wakaf uang tadi Jadi emang bukan Wakaf kayak Tanah gitu ya Atau wakaf Semen gitu ya Wakaf yang Banyak orang Masih belum tau Itu terkait dengan wakaf uang ini mas Wakaf uang Itu beda dengan Wakaf melalui uang Jadi bedanya gini Kalau wakaf melalui uang Itu tuh kayak kita Misalnya nih aku kasih ke Mas Indra Mas aku punya uang 100 juta Tolong belikan semen Nanti semennya itu Buat bangun mesjid Atau bangun pesantren Itu wakaf melalui uang Wakaf melalui uang Jadi ibaratnya Tetap ada peruntukannya Si semen tadi Betul Jadi tetap Objek wakafnya Itu tuh sebenernya Bukan uangnya Tapi si semen tadi Nah kalau wakaf uang Itu tuh sebenernya Kita ngewakafin uang kita Nanti dikelola nih Sama nazir Untuk hal-hal yang produktif Buat apa aja Belum tentu nih Buat si semen Beli semen tadi Betul Betul Ini menarik ya Karena apa Karena jadinya Produktif dan berkelanjutan mas Jadi gak hanya Tadi dibeliin semen Buat pesantren Bisa aja nih nanti Nazirnya Misalnya Itu tuh dibikin lah Let's say Rumah sakit Sesuai kebutuhan Ya sesuai kebutuhan Memang dibutuhkan umat Karena kan kalau kita balikin lagi Masjid emang perlu Tapi kadang Di Indonesia tuh Masjid tuh udah banyak banget Sedangkan Pemberdayaan umat Itu juga perlu kita sentuh juga Nah itu Itu pentingnya Wakaf uang disini Ini baru lagi nih Wakaf melalui uang Wakaf uang Contoh Budgetingnya gimana sih Mbak Misalnya Apa Kebutuhan berapa persen Ceweknya seberapa persen Misalnya Saya nih Punya Pendapatan 10 juta Misalnya Itu gimana Menarik ya Karena gini Kalau kita ngomongin Ini sebenarnya Kalau kita ngomongin Wakaf gitu ya Wakaf atau CWLS gitu Nanti produknya Ini nih Kita ngomongin Islamic Financial Planning Mas Kenapa Karena kan orang-orang Ibaratnya non-muslim Itu gak Gak kepikiran nih Buat Wakaf Karena kan Wakaf ini kan Sebenarnya dari Kita ya Dari Islam gitu ya Sumbernya gitu Nah Wakaf ini Kalau kita kaitin sama Islam Financial Planning Tentunya sejalan Kenapa Karena kita sebagai orang Islam itu Kita tahu bahwa Kita tuh gak cuman hidup di dunia loh Kita tuh Horizonnya kita juga akan hidup di akhirat gitu Jadi yang membedakan kita Kalau ngelola uang nih Sama temen-temen yang non-muslim adalah Kita infinite horizon Horizon kita tuh gak cuman mikirin dunia Tapi gimana caranya Uang kita bisa dibawa mati Dengan cara kita Ngelola uangnya sampai akhirat Nah Wakaf ini salah satu caranya Gimana caranya uang kita bisa dibawa mati Mas Karena kalau misalnya kata Rasulullah Kan Amal yang tidak akan terputus Walaupun kita meninggal Itu ada tiga ya Anak yang soleh-solehah Ilmu yang bermanfaat Sama sedekah jariah Dalam hal ini Wakaf Jadi Wakaf ini kan Sedekah jariah ya Jadi walaupun kita meninggal Pahalanya tetap ngalir tuh Nah itu Nah itu juga yang harus kita pikirkan Kalau bikin budgeting Gimana caranya nih kita bikin budgeting Yang tadi gaji 10 juta Gak cuma untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita Tapi juga Bisa jadi tabungan akhirat kita Bisa jadi nanti pas kita udah meninggal Masih mengalir nih gitu ya Wakafnya gitu Makanya kita tetap harus bikin budgetingnya Berapa persen sih gitu ya Ini sebenarnya bergantung ke kita ya Jadi ada personal preference juga disitu ya Betul personal preference Jadi kalau misalnya mau 5% nih Mbak Dera Atau misalnya mau 10% Boleh-boleh aja Yang penting konsisten Yes yang penting konsisten gitu Karena tadi ya kita juga mikirin akhirat mas Gimana caranya kita Ngatur budgeting juga harus mikirin Ke sosial tadi gitu Supaya uangnya ngalirnya nanti sampai akhirat gitu Bedanya apa sih Mbak Dewi CWLS ini berwakaf dengan membeli CWLS Dengan instrumen Investasi syariah yang lain Oke Nah kalau bedanya apa Jadi CWLS ini kan dia sebenarnya Instrumennya tuh sukuk ya Sukuk negara Sukuk negara tuh instrumen negara gitu ya Instrumen investasi negara Yang berbasis syariah Lewat kementerian keuangan Lewat kementerian keuangan Yes Sedangkan kalau Ya CWLS itu nanti Hasilnya Kupon yang diberikan oleh sukuk tadi Itu tuh akan dikelola oleh Nazir Dalam hal ini dompet dua Dompet dua Salah satunya Itu tuh dikelola oleh Nazir Kuponnya Keuntungannya Jadi tidak dikasih ke kita nih Nah di akhirnya Di akhir periode Misalnya CWLS biasanya kan dua tahun ya Di akhir periode nih Uang kita Kalau misalnya kita investasi di CWLS Misalnya 10 juta kita taruh gitu ya Atau minimal kan sejuta udah bisa ya Misalnya kita naruh 10 juta Itu tuh di akhir Dua tahun Itu 10 juta bisa balik ke kita Keuntungannya Dikelola Sama dompet dua Untuk program-program sosial Yang bermanfaatannya Insya Allah ngalir sampai akhirat gitu ya Amin Amin Itu insan muda Kalau boleh saya rangkum dengan Seawam mungkin Bahasanya saya Karena memang Saya awam banget soal ini Jadi kayak kita Naruh uang misalnya Berapa dua juta rupiah Gitu insan muda Sampai Pada akhir masanya itu Nanti ada pertambahan nilainya Pertambahan nilainya itu Tidak buat kita Tapi Disalurkan ke Yang membutuhkan Betul Nah si dua jutanya ini Bisa balik ke kita Betul Jadi sebenarnya ada dua macam ya Jadi CWLS itu Jadi yang temporer Uang dua jutanya itu masuk ke kita Itu temporer Atau yang kedua itu permanen Jadi kita bisa bilang lah Kenazirnya Yaudah dua juta Sekalian aja deh Saya disalurkan Jadi dua jutanya disalurkan Imbal hasil yang dari Sukuk Juga disalurkan Jadi double kan yang disalurkan Bagus banget Opsinya ada di kita Konsepnya bagus loh Keren banget Dimana sih Mbak Dewi Kita bisa melakukan ini Mau beli CWLS ini Berwakaf Dengan membeli CWLS Dimana Oke Jadi banyak sekarang Mitra distribusi ya Jadi ibaratnya kita beli Di mitra distribusi Udah bisa online juga Bisa offline Misalnya mitra distribusi Yang kerja sama semua Dabat Duafa Itu kan sekarang ada CIMB Miaga Syariah Jadi kalau misalnya Kita beli lewat Aplikasinya Di Octomobile Octomobile Nanti uangnya itu Akan dikelola nih Sama Nazir Oleh Dumpet Duafa Jadi nanti Program-programnya Akan balik ke Program-program Pemberdayaan sosial Dari Dumpet Duafa Gitu Jadi Jadi praktis banget Ya insan muda ya CIMB Niaga Syariah Kalau belum punya Rekeningnya juga Mungkin bisa buka langsung tuh Pake aplikasi Octomobile itu tadi Dan hasil CWLS nya Diperuntukkan kepada Lembaga untuk Dikelola Contohnya Ini Dumpet Duafa Yang dikelola oleh Dumpet Duafa Menurut Mbak Dewi Gimana proyeksi CWLS Di kalangan Anak muda sekarang Ini kan hal yang Sangat baru mungkin ya Baik Buat Gen Z Atau mungkin malah Gen Alfa Proyeksi yang kedepannya nanti Kalau buat yang Gen Alfa Menurut aku nih Bagus banget ya Produknya ya Kenapa? Karena kita sekaligus Ibaratnya kita naruh uang Uangnya bisa balik ke kita Terus di waktu yang bersamaan Kita bisa Investasi Akhirat Kita bisa Mengalirkan pahalanya Sampai nanti ya Kalau pas kita udah meninggal Melalui wakaf tadi Jadi menurut aku Nanti kedepannya ini Bagus banget Akan lebih banyak lagi Orang-orang yang makin aware Kenapa? Karena sekarang Anak-anak itu udah Makin cerdas Mas Ibaratnya kayak Gimana nih saya Investasi Tapi uangnya bisa balik gak? Bisa balik CWLS ini Dia itu Udah dilindungi Ibaratnya dilindungi ya Payung hukumnya itu Ada undang-undangnya dua Dia undang-undang sukuk Sama undang-undang wakaf Jadi undang-undang sukuk ini Ibaratnya di negara kita Pemerintah kita tuh udah Ini harus balik nih Pokok Dan pokoknya harus balik ke kita Ibarat hasilnya ya dikelola sama nazir Jadi ibaratnya kita udah terlindung Dari sisi hukum tadi Jadi udah gak usah takut Uang kita hilang sih 2 juta atau 10 juta tadi Wah Luar biasa Boleh nih Mbak Dewi Kenapa? Insan muda yang nonton Saya yakin nih Masih Gimana sih Ikut apa gak ya beli Apa gak ya Coba Mbak Dewi Diajak insan muda Yang Punya minimal 1 juta aja kan Katanya kan Minimal 1 juta Buat ikutan Berwakaf Dengan membeli CWLS Jadi kalau misalnya nih Dari aku sendiri Sebagai seorang financial planner Apalagi Aku tuh punya sertifikasi Satu lagi mas Islamic financial planner Banyak ya Ini dari Malaysia Sertifikasinya Luar biasa Jadi memang Sengaja untuk Islamic financial planning Itu beda ya Sama si FP itu kan Kita umum ya Belajar yang konfren juga Tapi IFP ini Khusus untuk yang islamik Nah balik lagi nih Kalau misalnya Kenapa sih teman-teman nih Di luar sana harus beli CWLS Dan gak hanya orang-orang yang muslim Ini kan inklusif Teman-teman yang non-muslim Juga bisa sih sebenarnya Untuk beli CWLS ini Iya Ini gak cuma buat muslim Non-muslim juga Kalau misalnya dia mau Berdonasi Ibaratnya Dia yang mau berwakaf Lewat CWLS Bisa aja Luar biasa Nah semangatnya nih Buat teman-teman yang muslim Tentunya Jadi kita ibaratnya Harus punya strong way dulu dong Motivasi Kenapa sih saya harus Berinvestasi di CWLS Balik lagi Kalau dari aku nih Sebagai seorang Muslim gitu ya Aku sebagai Islamic financial planner Selalu bilang nih Ke teman-teman Jangan sampai nih Uang kita di dunia Uang yang kita dapatkan di dunia Itu cuma berhenti Sampai dunia Gimana caranya kita harus mikir Uang itu harus sampai di akhirat Nah salah satunya Kita harus bikin budgeting kita Itu tuh juga ada Porsi untuk akhiratnya mas Nah salah satunya Ya macam-macam ya Kita bisa infak sedekah gitu ya Salah satunya juga wakaf 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 ini menurut aku Salah satu Apa namanya ya Pilantropi Islam Yang memang Kita harus Masuk ke dalamnya Kenapa? Karena dia Berkelanjutan sifatnya Berkelanjutan Berhenti kita masih makan orang Selesai Tapi kalau misalnya wakaf Dia berkelanjutan Kita udah gak ada di dunia pun Bener Kayak misalnya Kalau yang aku baca nih Program yang sekarang CWLS sekarang yang bareng sama Dede Itu kan diperuntukkan Untuk pembangunan pesantren mahasiswa Sama rumah sakit Kalau gak salah Betul Ya kan Nah itu tuh bayangin Kita meninggal Tapi pesantrennya masih Terbangun Masih banyak anak-anak yang Baca Quran Rumah sakitnya masih banyak Pasien-pasien yang datang Dan kita Ibaratnya bernonasi Dibangunan itu Bayangin Seberapa banyak Pahala yang bisa mengalir Kita baru merinding Sekali nih ya Aku kalau misalnya Ke Mekah gitu ya Aku selalu merinding Dengan cerita Kalau misalnya teman-teman tahu Terkait dengan wakafnya Usman bin Affan ya Terkait dengan sumur Yang sampai sekarang Itu masih ada loh Bayangkan gitu ya Itu kenapa? Itu karena wakaf Wakaf itu intinya berkelanjutan Jadi gimana caranya tadi ya Balik lagi ya Uang kita tuh berkelanjutan Gak cuma di dunia Tapi juga sampai di akhirat Jadi make sure nih teman-teman Yang muslim terutama Kita bikin Portofolio kita Itu tuh gak cuma investasi dunia mas Tapi juga investasi akhirat Misalnya satunya melalui CWLS tentunya Iya luar biasa Itu dia insan muda Kalau boleh saya rangkum sedikit lagi FOMO itu gak selalu jelek Kalau kita takut ketinggalan hal baik itu Tentunya bagus buat kita Dan salah satunya Ada cara baru Dalam berwakaf Yaitu dengan cara membeli CWLS Ini kerjasama ya Dari Bank CMB Niagara Syariah Dengan dompet wafa Jadi dompet wafa yang mengelola Dan menyalurkan dananya Dan mudah-mudahan jadi berkah Buat insan muda yang ikutan Mbak Dewi Makasih banget ya Iya aduh ya Ampun aku juga makasih banget ya Diudang kesini ya Podcast pertama aku Alhamdulillah Sebelum kita pamit Insan muda Saya pengen sekali lagi Ngajak kolaborasi kebaikan Di program Wakaf Pesantren Untuk penghafal Al-Quran Yang berada di Lido, Jawa Barat Langsung bisa kerekening di bawah ini Tinggal scan QR code di layar Atau lewat kanal digital.dompetwafa.org Slash wakaf Slash itafits Atau langsung download Aplikasi DD Aplikasi dompet wafa Di Playstore dan Appstore Atau Bisa juga melalui CWLS CMB Niagara Syariah Usai sudah perjumpaan kita Hari ini Insan muda Terima kasih sekaligian Mbak Dewi Sehat-sehat Seolah kita ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Amin Indra pamit Dewi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.